Baca surat Yusuf Maksudnya baca surat Yusuf Supaya anaknya imannya kuat Seperti imannya Nabi Yusuf Digoda sama Zuleka Diajak berzina Gak mempan Rupanya ibunya bapaknya salah sangka Disangka disuruh baca surat Yusuf Anaknya ganteng seperti Pas lahir Irel Bagian Kemarin baca surat Yusuf Anaknya kok ngini Tentang bagi bojok nendek Suaminya mana? Eh iya bodoh Kenapa sebuah bojok nirang anaknya Merah Apa yang abang Jadi yang penting itu adalah Iman Malam ini akan kita bahas Tiga tanda cinta Kepada Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu jamaah dimanapun berada Ada orang baik mewakapkan tanah 2 hektare Di Pekanbaru Tepatnya di daerah palas Nah Ini tanah 2 hektare ini Kita bangunlah diatasnya Asrama 3 lantai 32 kamar Sekarang santri Masih lagi di Nurul Azhar 1 Kita berharap supaya Asrama ini selesai Bulan Juli Tahun ajaran baru 2025 Bisalah santri Pindah kemari Dengan santri yang baru nanti Bisa belajar nyaman Tiga tahun pertama Mereka ngapal Quran Tahun keempatnya Mereka baca kitab Metode manhaji Tahun kelima Prakteknya Tahun enam Life skill Setelah itu Mereka akan Bisa baca kitab Hapal Quran Punya kemampuan Belajar Mereka akan melanjutkan Tongkat dakwah Tongkat estafet dakwah Di Nusantara Kalau kita bukan Menghampal Quran Kita ingin dapat Pahala mengalir Sampai hari kiamat Mari kita support Kirimkan 2-3 saat semen Batu batak Kerikil Hadiahkan pahalanya Untuk almarhumah Ibu almarhum ayah Kita dapat Rezki kita berkah Anak-anak kita Soleh solihah Keluarga kita Sekinah Maudah Dan pahalanya pun Mengalir untuk mereka Kalau kita tak mampu Menyelesaikan bangunan ini semua Jangan putus asa Kita bersama-sama Insya Allah Kita bisa Mari kita salurkan Donasi Melalui Bank Syariah Indonesia Nomornya 147 6-nya 7 kali 6-6-6-6-6-6 Bank Riyo Kepri Syariah 8-2-0-1-1 6-nya 5 kali 6-6-6-6-6 Atas nama Yayasan Tabung Wakab Umat Jangan lupa Kode transfernya 0-1 0-1 Di akhir nominal transfer Misalnya 100 ribu 1-0-0-0-0-0-1 Konfirmasi transfernya Ke WA WA-nya 0852 8024 6060 Jangan lupa Telepon hubungi 0852 6541 6060 Kalau ke Pekan Baru Jumpa Ustaz Somad Datang kemari Silaturahim Tengok Tanah Mudah-mudahan berkah Ma'akal Tafafna Ita Makanan Duit Yang Dibelikan Kemakanan Busuk Wa Malabis Tafafna Ita Dibelikan Kepakaian Lapu Wa Matasoddaqta Yang Dikirimkan Kemari Inilah Yang Akan Kekal Abadi Rumah Kita Habis Dibagi Ahli Waris Ini InsyaAllah Kekal Abadi Sampai Hari Kiamat Berkas Lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua Peripun kabar Api Rufye Wahrat Bokokok Tingmen lu acara iki Fotografe Walaupun agurubok Amin ya Rambal Wadalpada Asi semua yang hadir Isi di Afri Sampai Bukat Nabi Mohamad Sallallahu Sampai Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Thematon Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad mudah-mudahan yang bersolawat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa, Babinkam Tipmas, Bapak Kades, siapa lagi ya? hadir bersama kita malam ini Bapak anggota DPR RI Bapak Abdul Wahid Assalamualaikum sudah kenal dengan Pak Abdul Wahid? Abdul Wahid itu saudaranya Abdul Soman kalau pergi ke tukang jahit jangan lupa membawa gubur itu gak nyambung, Tuhan jahit kok bubur ini Bapak Abdul Wahid Bapak Abdul Wahid ini salun gubur bro sudah melihat balikonya? kalau belum kenal inilah Bapak Abdul Wahid sahabatnya Abdul silakan dulu Pak Abdul Wahid Pak Ibu yang mulia kat oh ada manusia banyak Biasanya saya kalau tahu sia itu ada kata sambutan dari Bapak Kades sambutan dari Bapak Kades sambutan dari Bapak RW sambutan dari Bapak RT sambutan dari Ketua Parisi tidak ada ini begitu sampai belum sempat bernafas langsung gak selalu padahal makanannya banyak sekali wah ke tenang lagi ada pisang, anggur, jeruk, wedang, kelapa tapi gak sempat diminum langsung tahu sia begitulah kerinduan masyarakat sungai kuning perasaan tadi gak ada lewat sungai ada Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT ada pun judul tausiah kita malam ini adalah enggak ada judulnya maulid Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan Bapak Ibu pernah dengar bahwa maulid itu bid'am katanya pernah dengar jadi kalau maulid ini bid'am berarti yang ngundang masuk neraka yang dikundang masuk neraka yang adil masuk neraka dan yang paling panas nerakanya adalah sing ceramah betul? betul Bapak Ibu kalau punya anak senang atau tidak? senang punya anak tapi ada yang lebih senang lagi apa dia? lahirnya Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena kalau punya anak hanya sekedar menjawab pertanyaan yang belum punya istri sudah punya istri mudah-mudahan yang belum punya istri dipertemukan dengan calon yang soleng soliha kalau belum punya anak ditanya orang sudah punya anak tapi kalau sudah kedatangan Nabi Muhammad SAW selamatlah kita dunia akhirat karena yang menyelamatkan kita setelah nama Allah adalah nama Nabi Muhammad asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi maka wujud kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW inilah kebahagiaan masyarakat sungai kuning mereka datang berbondok-bondok pentasnya warna kuning masjidnya pun warna tiba-tiba ustaz yang datang sahabatnya minta Pak Wahid memang sudah cocok bajunya kuning lapan ibu yang dimuliakan Allah SWT yang hadir malam ini maulidur rasul maulid Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah ingatlah nikmat makan ingatlah nikmat hidup ingatlah nikmat sehat ingatlah nikmat kerja ingatlah nikmat sawit ingatlah nikmat kelapa tapi nikmat yang paling besar diantara semuanya adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW sekarang kita berada pada bulan September hari ini pada tanggal 14 September karena memang kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita tidak pakai bulan mu'arab seandainya tidak dibuat acara maulid dapat dipastikan umat ini lupa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah masyarakat suai kuning masih lagi ingat dengan Nabi Muhammad SAW maka malam hari ini yang membawa anak-anak masya Allah anak-anak hadir anak-anak 20 tahun akan datang mereka inilah yang akan mengadakan maulid disini ini yang pakai peci ini calon menteri agama yang pakai baju kaos calon menteri olahraga yang pakai jilbab ibu dharma wanita mereka lah nanti pada tahun 2024 Abdul Soman datang ke sungai kuning 2034 2044 2054 sekarang umur mereka 10 tahun 2054 umur mereka 40 tahun mereka yang akan mengadakan maulid disini apakah bapak ibu jamin masih ada maulid 30 tahun lagi saya yakin dan percaya di sungai kuning masih tetap ada maulid Nabi masih seteramai orang sholat berjamaah kenapa tahun 2054 ini bapak ibu udah tinggal semua saya masih hidup anak-anak ini masih hidup semua mereka inilah yang akan tetap meramaikan masjid kita insyaallah amin ya rabbal ini kenapa acaranya dibuat di luar masjid kenapa tidak di dalam masjid kalau dibuat di dalam masjid kepanasan kalau dibuat di dalam masjid ini jamaahnya ngintip-ngintip dari jendela kok orang ketok ya di ustaz permaliki ya tapi begitu dibuat di lapangan pakai pentas maka di dalam masjid tetap ada jamaah hai besti nasyaallah tabarakallah di luar masjid juga tetap ada ramai berjamaah hai umat Nabi Muhammad s.a.w malaikat-malaikat yang menjaga kita malam ini besok subuh mereka saling bersamaan dengan malaikat yang akan menjaga besok siang malaikat yang menjaga malam malaikat yang menjaga siang ketemunya waktu solat subuh lalu malaikat itu menghadap Allah Allah bertanya Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu Allah mahatau Allah tanya kepada para malaikat hai malaikat apa kerja mereka tadi malam mereka tadi malam ramai kata malaikat kenapain mereka ramai nonton bola bukan mereka tadi malam ramai karena mereka menyambut lahirnya kedatangan Nabi Muhammad s.a.w apakah mereka pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? belum apakah pernah mereka melihat Nabi Muhammad? belum belum pernah ketemu belum pernah melihat tapi cintanya luar biasa ada orang yang pernah ketemu pernah melihat ada hubungan darah tapi tidak ada imamnya sama sekali tabat siada tabat siada abila habibu Abu Lahab itu orang apa? orang utai Abu Lahab itu orang Arab orang Makkah keluarga Nabi tapi tidak bisa selamat dari neraka Jahanam karena tidak ada imam dalam dirinya istrinya di lehernya ada setali neraka neraka Jahanam tempatnya tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin setiap hari kenapa azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin? yukhafab anghul azab masruran bi-ahmada diringankan azabnya tiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad tolong pinggir-pinggir itu ibu-ibu kasihan mereka mereka dari tadi mulai jam Piro nunggu ha? si pilih lorok telur papat limau enam dari jam enam sekarang tidak oh pantasan langsung pengajian udah hampir jam sepuluh ternyata ternyata masih jam lapan Masya Allah Tabarakallah saya tadi dari pekan baru habis pengajian sepejam mata bangun gelap tidur lagi tekok sini mau langsung ke taluk kuantan masih jawab taluk kuantan? habis dari taluk kuantan tau siyah lagi besok-besok baru pulang untuk pekan baru mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah SWT sampai ke tujuan dengan selamat insya Allah perginya selamat pulangnya pun selamat insya Allah amin ya rabat berkat doa semua masyarakat dari sungai kuning yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi Abu Lahab ini punya adik ipar jeningi syokok aminah aminah sedang putongi hamil tua dia punya haba sahaja namanya suwaibah siapa namanya? suwaibah maka ditugaskanlah suwaibah menjaga adik iparnya yang senang amin mengandung waibu jaga adik daya nanti kalau dia melahirkan anak berikan kawar sampailah masa yang ditunggu-tunggu lahirlah keponakannya lalu suwaibah datang mau beri kabar ya abalah wai tuan abulah ya keponakanmu sudah lahir waduh laki-laki zaman dulu kalau punya anak perempuan kubur hidup-hidup gali tanah masukkan ke tanah hidup-hidup di sungai kuning ini kalau anak laki-laki di Jabal anak perempuan alhamdulillah zaman dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup dijadikan pupuk sawit anaknya laki-laki apa perempuan laki-laki abulah merasa senang karena adiknya Abdullah sudah meninggal sekarang lahir anaknya sebagai pengganti abulah senang sekali wahai suwaibah karena kamu yang membawa berita bahagia maka sejak hari ini hari Senin 12 rabiul awal kamu tidak lagi jadi budak hamba sahaya bebas Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam apa balasan Allah Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam makanya kalau ada orang senang maulih hadir maulih nyumbak maulih tapi tidak solat itu di akhirat satu neraka jahannam sama adulah tapi setiap hari Senin azabnya diringankan mudah-mudahan semua azab kita diringankan tiap hari Senin kok diaminkan mulai masuk neraka insyaallah bila semua masuk surga tanpa tersentuh api neraka sesuai dengan doa kita tujuh kali pagi tujuh kali malam Allahumma ajir minat 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 minat Rabbana atina bidun ya hasana wabil akhirati hasana wakinah azabat nah mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa disentuh api neraka amin ya Rabbah amin maulid itu menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam siapa yang bisa cerita tentang Nabi Muhammad 63 tahun dalam waktu 60 menit menceritakan Nabi 63 tahun dalam waktu 60 menit bahasa arafnya mustahil gak mungkin makanya Abdul Somad gak bisa cerita tentang Nabi 63 tahun saya hanya bisa bercerita sekelumit sepotong sedikit dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi makanya apapun yang datang siapapun yang cerama maulid di kantor kades maulid di rumah RW maulid di masjid maulid di langgar maulid di musyalah yang penting datang 4D jurus dengar maulid datang duduk dengar diam ngantuk tetap dapat pahalaan insya Allah pahala apa? ya pahala ngantuk kalau ada jamaah yang tertidur jangan marah biarkan dia tidur kenapa? berarti pengajian sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam saya tidak perlu menceramahi masyarakat sungai kuning tentang pentingnya jilbab kenapa? anak-anak kecil sudah pakai jilbab anak-anak kecil pakai jilbab apalagi ibu-ibunya kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa beli kebab sudah lama Abdul Sohman cerama di sungai kuning sungai kuning pun pakai jilbab itu ramah apalagi Abdul Sohman tidak perlu menceramahi orang sungai kuning tentang sholat berjamaah kenapa? jangankan sholat berjamaah maghrib isyad jam 10 malam di tanah lapar becek basah jamaahnya tetap ramai apalagi hanya sekedar sholat berjamaah sopun orang percaya iso teka selasuduh insyaAllah ramai insyaAllah amin amin nah malam ini akan kita bahas apa tanda cinta Nabi Muhammad ibu cinta dengan Nabi Muhammad bapak cinta dengan Nabi Muhammad cinta itu ada buktinya apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad malam ini akan kita bahas tiga tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalamu'ala kira-kira bisa diingat oh belum disampai kan kok cinta yang pertama siapa yang cinta sering diingat sering disebut sama macam ibu cinta dengan bapak sering diingat sering disebut pak mau makan mas paro mas mau tidur mas kok jadi mas payjo begitu lah kalau sudah cinta maka kita pun juga begitu dikit-dikit sebut namanya tapi orang islam tidak bolehnya buat muhammad 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 mana muhammad tukang ayam maaf muhammad yang tersinggup Allah gak ada adabnya inna Allah wa malai katahu yusallu'ala adab Nabi ya ayyuhallathina amadu sallu'ala sallu'ala yusallu'ala maka kita diajarkan bersolawat bagaimana cara bersolawat Allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad mudah-mudahan dengan bersolawat man salli'ala iya solatan siapa yang bersolawat satu kali sallallahu'ala tibiha asyrah Allah balas sepuluh kebaikan amin wa utat anmu'ansara sayyidina dibalas sepuluh kebaikan dihapuskan sepuluh dosa dan kesalahan amin wa rufi'at lahu'ansara darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan sepuluh kebaikan sepuluh dosa dihapuskan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi ahli solawat kenapa anak-anak ini bisa datang maulid nabi kenapa anak-anak ini mendengarkan cerama usah karena waktu ibu mengandung dulu lagunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cinta cinta satu malam pulau-pulau berbadan dua tapi di sungai kuning masih lagi bersolawat ibu-ibu yang hamil jangan lupa bersol bersodakot ibu-ibu yang mengandung memperbanyak bersol lawat supaya apa kalau bersolawat ibunya tenang kalau anaknya tenang maka anaknya cerdas ibu-ibu yang mengandung jangan sampai ibunya stres kalau ibunya stres anaknya bodoh kalau ibunya stres anaknya cacat itulah kenapa disuruh ibunya bersolawat baca quran pak kiai ikib bojone hamil pak kiai kata pak kiai banyak-banyak solawat habis solawat baca surat yusuf yusuf maksudnya baca surat yusuf supaya anaknya imannya kuat seperti imannya nabi yusuf yusuf digoda sama zuleka diajak berzina gak mempan rupanya ibunya bapaknya salah sangka disangka disuruh baca surat yusuf anaknya ganteng seperti pas lahir ireng pak 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 kemarin baca surat yusuf anak kok ngeme pak kiai bojone di suaminya benda eh ya bodoh kenapa bujone anak merah abang yang penting itu adalah iman ini sekarang banyak orang terlalu memantingkan warna kulit wapai gulutang gara-gara skincare wajah cino tangan afrika orang barat londoy londoy orang amerika teko atuh atuh pesawat bayar tiket bayar hotel sampai ke bali berjemur di pantai untuk apa orang barat itu berjemur di pantai supaya kulitnya hitam kita belum berjemur sudah saya enggak pernah pusing dengan kulit hitam hitam-hitam masih tampuk manis walaupun hitam aku pandang manis nanti itu cara menyenangkan hati orang hitam nanti bapak kalau pulang ke rumah istrinya hitam ya bahagiakan hatinya hitam-hitam masih tampuk manis sudara hitam lutut berkudis Allah tidak melihat warna kulit kamu Allah tidak melihat rupa wajah kamu Allah tidak melihat bentuk badan kamu yang dilihat Allah adalah hati kamu ini semua yang hadir ini hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas tanah tanahnya basah becek bekas hujan mereka datang Abdul Somad disediakan kursi orang sibuk nyari kursi Abdul Somad dikasih kursi dikasih buah-buahan dikasih meja pakai karpet dua lapis pakai tenda terang benderang jangan sobong Abdul Somad jangan ankuh Abdul Somad kau yang mulia kau yang di atas tapi boleh jadi yang di bawah sana lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad betul malah diamin orang-orang jujur ini susah diajak borong baik yang di atas maupun yang di bawah baik yang ditanam wapun yang di karpet semuanya akan mendapatkan syafaat sayyidina wa maulana wa zuhrina wa kurasi ayunina muhammad sallallahu alaihi wasallam ustaz salman saya salawatnya gak suka pakai lagu seperti ustaz salat terus saya salawatnya gak pakai lagu Allah wa salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Allah wa salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad ya rapah saya pausat salawatnya gak mau bising-bising gak pakai suara jadi salawatnya dalam hati halalaki kumulun halalaki kumulun oleho oleho porale yore apa apa so posing laral salawat nalamati boleh tapi ibu-ibu ibu-ibu suka pakai nyanyi boleh 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 bersuara boleh pakai lagu boleh gak gak bersuara boleh dalam hati boleh yang penting keikhlasan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wah gak berhenti berhenti cerita suami orang anak orang bini orang mantu orang kebun orang sawit orang apa beli kangkung buah ikat dua jam cerita begitu sampai bagaimana kabar dana saya cerita makanya besok kalau ada yang ngajak cerita orang begitu dia mingguin nanya bagaimana kabarnya anak saya Allah saya nangguhakan setuju supaya jangan sampai menceritakan aib orang rencananya mau ambil brondol rencananya mau mumput sawit rencananya mau agrek sawit mondodos sawit mau ngeruning sawit sampai di kebun sawit ini kebetuk si ciloro telung jam gak ada satu belpah pun yang cobot padahal nyangkut itu waktu hilang percuma sia-sia tapi masyarakat sungai kuning semuanya berselawat ini masyarakat sungai kuning ini yakin sungai-sungai kape usah tau gak dimana orang sungai kuning ini kayak raya lihat aja masjidnya pakai AC itu hidup saya pernah ceramah di beberapa masjid mati kape jadi jadi yang pertama apa tanda cinta kepada Nabi banyak-banyak bersolawat sebelum adat in in Allah malai katak yusad loon ala nabi ya ayyuh al-lazina amanu salu alayh wa sallimu taslima wa wa akbar allahu akbar Allah wa akbar Allah wa akbar asyadu anla ya ila illallah asyadu anla muhammad al-rasil Allah asyadu anna muhammad al-rasil ada tambahan Allahumma salli'ana sayyidina suhamma karena kalau dia tidak salawat dia orang yang paling bahil siapa orang paling bahil ketika nama nabi disebut tidak mau bersolawat maka dari awal acara tadi protokol bersolawat bapak kades bersolawat ketua panitia bersolawat ustaz salat bersolawat dalam doa bersolawat alhamdulillah ya rabbil ahadabin wa sada wa sala salat bersolawat attahiyyatul mubarakatuh salawat tayyibatul lillah assalamu alaika ayyuan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna mu'mad rasulullah Allahumma sandi ala sayyidina wa haqqa lupa bersolawat atahiyyatul wabarakatuh sholat kok kayak dapet gorengan panas bersolawat itu harus jelas makharijul urobnya Allahumma salli ada sayyidina mu'mad wa adha adhi sayyidina mu'mad jangan gara-gara ingin mau cepat seratus dua ratus seribu lantas gak jelas punya jangan sampai nanti catatan di acara orang lain sholawat 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 sampai kumur-kumur 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 dengar kumur Allahumma salli ala sayyidina mu'mad wa adha adhi sayyidina mu'mad singkat padat bermakna mudah-mudahan kita dan anak-anak kita sampai hari kiamat semua yang menjadi para ahli sholawat 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 semua insyaallah amin ya rabbi amin ustaz sholawat zikir yang paling abdul itu apa pak ustaz abdul zikri la ilaha illallah tapi sholawat juga zikir subhanallah wal abdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walah walah ilah bi'illah il'aliyyil azim subhanallah walhamdulillah la ilah ilallah walahu akbar walah hawla walah kuwata ilah billah il'aliyyil azim zikir kalau tidak bersolawat zikirnya tidak sampai solawat kunci dari segala sesuatu saya diajarkan sama almarhumah ibu saya mbok saya emah saya ummi saya banyak-banyak membaca solawat nanti kamu kalau pergi merantau aku sudah tidak ada kamu nyuci sendiri nyiram pakaiannya dibilas bacakan solawat kalau lagi masak ini kalau sorban sudah jatuh ini biasanya sudah lewat setengah jam makan kalau kamu masak nyuci ayam nyuci ikan nyuci kambing dicuci bersih nyiramnya bacakan solawat datang orang anaknya sakit demam panas bacakan air al-fatihah bacakan so wawat dari kecil kita sudah diajarkan so lawat ini pauzat suami saya ini gak mau sholat bacakan sholawat insyaallah jini kapur bapak ibu ini bolehkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tanda cinta yang pertama sering disebut sering diingat banyak-banyak dilapaskan tanda cinta kepada nabi adalah solawat inna solatakum solawat kamu dari sungai kuning ma'rudatun alaya sampai ke masjid nabawi solat kita dari sungai kuning ini sampai ke makam nabi panjang umur sehat mudah-mudahan kita berangkat ke tanah suci makah mengucapkan solawat dan salam di depan makam nabi mu'mad sallallahu wa'alaikum assalamualaikum asgal askiya aslamu alaikum asgal askiya aslamu alaikum ya rasulullah aslamu alaikum ya habibullah aslamu alaikum ya awwala alquillah aslamu alaikum ya sakwatullah aslamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh usaha alaikum akan berangkat umroh pada bulan oktober 2024 mudah-mudahan kita bisa bertemu di masjid nabawi di kota al-madinah al-munawwara sama-sama bersiarah ke makam nabi berangkat bersama ke madinah ongkos tanggung masing-masing amin ya habbal ya Allah bukakan rezeki masyarakat sungai kuning supaya bisa mengucapkan salam di depan makam nabi mu'mad sallallahu wa'alaikum ini yang pertama yang kedua apa tanda cinta tanda cinta kepada nabi adalah menjaga warisan nabi ada nabi meninggalkan istana enggak ada ada nabi meninggalkan kursi dari emas tempat tidurnya dari anyaman kurma tidur di atas berbekas belakangnya nabi dalam keadaan hidup sederhana lalu apa warisan nabi warisan nabi adalah masjid baitul mu'minin ini warisan nabi siap jaga warisan nabi siap jaga warisan nabi dengan apa cara menjaga warisan nabi sholat berjamaah jangan tinggalkan ini masjid baitul mu'minin ini kalau sholat berjamaah ramai atau enggak ramai saya yakin saya husnuzat melihat ramai jamaah malam ini dari mulai bawa pohon mangga sampai pohon kelapa ramai melimpah ruang maka insyaallah masjid baitul mu'minin juga sholat berjamaahnya tidak pernah kosong insyaallah amin ya rabbal amin polisi datang tentara datang pak kades datang tokoh masyarakat semuanya datang tokoh masyarakat tokoh adat tokoh besi tokoh semen datang semuanya maka insyaallah kalau ada orang sungai kuning yang tidak mau ke masjid yang tidak mau sholat berjamaah yang tidak mau bermasyarakat ingat pak ingat bu kalau mati jenazahnya apa bisa jalan sendiri tetap akan dimandikan orang disolatkan orang di kafankan orang dikuburkan orang maka jangan sombong sama sombong bukan main ke masjid gak mau kalau jawabannya tapi ini sombong kamu wajah duluan hari berganti musim berubah yang dulunya gagak perkasa menjadi top tua om pion yang dulu badannya tegap menjadi kena penyakit 6L lemah letih lesu letoy loyo lung semuanya semuanya mal orang kaya orang manusia orang muda orang tua laki-laki perempuan pak kades jangan kok pak polisi jangan kok pak tentara mati astab ustaz siwa ready west itu kan cuman bapak yang bilang master saya akan mati harus kita semua akan mati memangnya ustaz kalau mati bawa mikrofon mikrofon tinggal peci tinggal sorban tinggal cincin tinggal yang dibawa hanyalah langkah kaki kemas biasanya kalau dikasih kertas waktu sudah habis apa tanda cinta kepada nabi jaga warisan nabi muhammad sallallahu alaihi yang ketiga apa tanda cinta kepada nabi cinta kepada nabi rela berkor apa kata bapak dulu waktu mengungkapkan cintanya pada ibu lautankan kudaki sungai kuning kan kuseberangi begitulah pengorbanan mereka demi cinta yang suci lautankan kudaki bukitkan kudaki lautankan kuseberangi musjid kulewati apa pengorbanannya masyarakat sungai kuning malam ini sudah berkorban korban masang lampu korban pasang tenda korban pasang tikar korban pasang karpet korban malam ini berapa sinetron yang hilang korban perasaan korban iuran ini ada korban satu lagi tim bakul silakan kumpulkan sedekah untuk yayasan tabung wakaf umat bukan punya ustad soat ini punya milik masyarakat riau semuanya yang ada di bumi lancang kuning dari mulai rokan hilir bagan siapi-api sampai kuantan sing ini masuk kabupaten kampan atau kuansing kuansing kuantan sing ini sampai ke indragiri hilir tembilahan seluruh indonesia yang belajar disini ada yang dari paling jauh dari mana ustad Allah dari palu tau palu martel dari palu selawesi tengah belajar ke pesantren nurul azar bapak ibu nanti kepekan baru lewat jembatan leton sungai siya tau jembatan leton terus aja ketemu simpang yang orang banyak nyasar namanya simpang bingung nanti kalau sudah sampai simpang bingung jangan bingung bingung lagi belok ke kiri ada pesantren nurul azar pimpinan niayasannya namanya ustad al-nok dinar iki uonging kiai haji al-nok dinar pimpinan pesantren kiai haji mu'mad hanafi mana ustad mu'mad ada ustad hanafi beliau pimpinan pendok pesantren ustad somad salah satu pembina ustad abdul somad kenal dengan ustad abdul somad kenal dengan ustad ustad baru pertama kali ke sungai kuning tapi kami selalu ketemu dengan ustad pagi siang dan malam ustad lah yang menghabiskan paket kami dua giga ibu bapak yang nonton ceramah ustad komad melalui channel tabung wakaf komad ofisial jangan lupa jangan lupa subscribe like share and comment maka semua duit yang masuk melalui channel ini dipakai untuk beli sabun santri beli nasi beli garam bayar guru itu semua dipakai tidak ada diambil ustad somad sepera pun termasuk duit malam ini semuanya masuk ke yayasan tabung wakaf komad biasanya kalau saya tausia itu kotak-kotak disebar malam ini gak ada kotak yang disebar ternyata di sungai kuning langsung transfer banking melalui keris scan langsung 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 tangi tangi kenapa habis mencet mencet nomor rekening yayasan tabung wakaf umat kok nangis rupanya salah pencet rencana mau transfer seratus ribu terpencet nolnya enam jadi satu satu juta nangis nyesal misalnya masyarakat sungai kuning ini masing-masing per orang punya tabungan minimal seratus juta amin wani aminnya seperti gak yakin masing-masing masyarakat sungai kuning tabungannya minimal paling dikit seratus juta amin terkirim satu juta ke yayasan tabung wakaf umat pertanyaannya berapakah yang tersisa di bank 99 juta ditransfer tadi satu juta yayasan tabung wakaf umat pesantren nurul ashar satu juta tinggal di bank 99 juta nanti malam jam 12 mati mati pertanyaannya berapakah yang dibawa mati berapakah yang tinggal 99 diambil bapak untuk modal aswati juta jangan seputar juta selawat ibang raji suku enggak mungkinlah mereka kawin lagi betul kan pak itu paling 99 juta mereka beli kat sawit kelapa setelah duitnya banyak baru kawin lagi sudah tapi yang dimuliakan Allah yang punya rumah besar mobil mewah sugi sawit tinggal semuanya lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak dilihat sudah lama saya melihat pemakaman ada orang sungai kuning ninggal bawa brondol ada orang sungai kuning ninggal bawa surat aktif tanah enggak ada yang menolong dikubur adalah so sodako sodako mana kotak-kotaknya tolong sebarkan semua kotak ibu-ibu yang lupa bawa dompet enggak masukkan uang bisa masukkan cincin gelang rantai anting gelang kaki yang ada di emas masuk insyaallah dipakai untuk menyelesaikan pembangunan asrama insyaallah amin baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berkorban dengan harta berkorban dengan nyawa tapi berkorban juga ada dengan kekuasaan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah takbir pakai segenggam kekuasaan tanda tangan menolong agama Allah semua mahasiswa yang dari sungai kuning yang akan berangkat ke Al-Azhar Cairo Mesir dibiayai oleh gubernur Riau bisa atau nggak bisa bisa pakai APBD tapi kalau saya enggak kenal gubernurnya Faya tapi kalau dengan Pak Abdul Wahid karena sesama Abdul mudah aja Assalamualaikum Pak Abdul Wahid ya tolong kirim ini mahasiswa kita dari sungai kuning ke Al-Azhar Cairo Mesir iso para iso iso mudah mudah-mudahan Pak Abdul Wahid tercapai cita-cita kita semua insyaallah amin kalau mau pergi solat Jumat jangan lupa bawa kain kalau sudah ada sahabat ustad somat jangan lagi pilih yang lain setuju bisa diingat mudah ingatnya ingat Abdul somat ingat Abdul apa susahnya betul kami bingung Pak ustad wujudkan pilkada damai jangan sebarkan hoax jangan cacimaki jangan sumpah serapah jangan kelahi jaga persatuan jaga kedamaian siap jaga persatuan siap jaga NKRI jangan kelahi ini adalah pesta demokrasi tanggal 27 November hari Rabu pagi masuk ke TPS buka kertasnya cari Abdul somat enggak ada ketemu Abdul sudah saya pesankan insyaallah ingat bapak ibu semua kenapa kami mustika Abdul wahid ya ustad Abdul somat temannya mudah dia nilpot mudah dia komunikasi menolong agama dengan kekuasaan kenapa ustad Abdul somat malam ini semangat berapi-api karena malam ini yang hadir adalah orang-orang yang masih aktif masih muda punya seragam punya baju tentara polisi makanya saya semangat malam ini coba kalau yang hadir orang yang sudah tidak punya seragam lagi pistolnya sudah diambil negara tinggal pistol air itu pun macet-macet kadang-kadang hidup kadang-kadang mati lebih sering mati daripada semangat semangat malam ini kenapa saya semangat berubah jadi Abdul tadi saya ceramah jam setengah sepuluh sekarang jam setengah sebelas sudah satu jam saya ceramah anak-anak masih tetap serius saya sudah satu jam ceramah anak-anak masih tetap mendengar di tempat lain saya baru ceramah 15 menit orang kalau ngantuk dengan ceramah itu ada dua kemungkinan pertama di goda setan yang kedua cacingan tapi ini sungai kuning sedang anaknya aja semangat apalagi bapaknya orang tekor sedangkan anaknya aja semangat apalagi ibunya ya Allah jaga anak kami dari narkoba jaga anak kami dari zina jaga anak kami dari LGBT jadikan anak kami para pengapal Quran ya Allah di pesantren Nuril Azhar ngapal Quran gratis satu tahun 25 orang 25 orang sekarang Ustaz Al-Nof sudah angkatan keberapa Ustaz angkatan keempat selawih 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 status sudah 100 orang gratis belum ada bantuan dari manapun gubernur gak ada membantu bupati gak ada membantu murni masyarakat apalagi kalau terpilih orang dekat kita dengan APBD dengan tanda tangannya dengan zakatnya maka bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala tolong kotak-kotaknya sembarkan tadi sebelum ini kotaknya udah jalan bu jalankan mana kota mainkan ini saya tengok ibu-ibu udah copot anting ini masukkan semuanya ini akan menolong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala cincirnya gelangnya rantainya antainya disimpan dalam laci lacinya dikunci disimpan dalam kamar kamarnya dikunci disimpan dalam rumah rumahnya dikunci disimpan dalam pagar pagarnya dikunci kuncinya hilang apa yang mau dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ini kok jamaahnya perempuan semua dia laki-lakinya mana oh masya Allah kau minoritas mudah-mudahan bapak-bapak semua termasuk bapak-bapak yang diberikan bidah dari surga yang belum ada jodoh mudah-mudahan ketemu istri-istri yang soleh haf-soleh yang bilang amin yang belum nikah aja ini anak iwi seluruh amin saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu dia kotaknya datang tolong kotaknya naik ke atas karena banyak ikan-ikan paus disini ikan iu banyak lain di bawah ini ikan cupang berapa iwi yang dihuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berapa putuang yang masuk itu nanti dipakai untuk pembangunan asrama untuk santri ustaz abdul somad tidak akan mengambil sepera dua pera seratus doakan supaya ustaz somad sehat panjang Allah jangan kemari dulu kesana dulu kesana dulu kesana dulu nanti sebagian ada yang akan diangkat dibawa kemari inilah yang akan menolong kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dibelikan mobil mobil tinggal dibangunkan rumah rumah tinggal dibelikan motor motor tinggal dibelikan gelang gelang tinggal yang kekal abadi mengalir sebagai amal jariah hanyalah so so dapok makanya orang-orang yang sudah meninggal itu ditanya Allah subhanahu wa ta'ala hai mayat-mayat hai kuburan-kuburan hai orang mati maukah kalian hidup lagi apa kata mayat-mayat dalam Al-Quran kalau engkau hidupkan aku walaupun sekejap walaupun semenit walaupun sedetak seandainya kau hidupkan aku ya Allah fa'asoddakoh saya mau bersoddakoh kenapa mayat ingin bersoddakoh kenapa mereka tidak mengatakan ingin haji kenapa mereka mengatakan tidak ingin jihad kenapa mereka ingin bersoddakoh karena amal soddakoh mengalir sejak di liang lahat sampai hari kiamat kita ditolong oleh soddakoh masukkanlah seribu dua ribu dua tiga saat semen batu-batu batu kerikil itu yang akan menolong kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashrin zalimin bizzalimin wa ashrin jenamin baynih salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'i sallallahu wa rahbuna ala al-nur al-mubid sebagian hidupkan sebagian radu ibu bapak yang handphone ada flashnya ada senternya bisa diduk kan yang gak ada flashnya nanti kita buang ke sungai kuning jatuh orang oleh ayah al-mabid sallallahu oh ini kotaknya sudah naik kata bisa jatuh anak kuat masak ustaf ablus sobatu cuma nyuruh orang saudara dia sendiri gak ada ngisi kotak kata jawab semuanya ngode isi kotaknya lari pula aku aja masyaallah tabarakallah udah hidup semua menyala maulaya sali wa salim dahi man abad ala habibika khairin quillim quillim mu'afadun sayyidul kawnaini wa faqalini wal pari quayni min urbi wa min kawnaini maulaya sali wa salim daimah abadah ala habib bika khairin alqi kura lihim ya rabbi bih mu'stafa balik makasidana wafirlana mamawah ya wasi'an karami maulaya sali wa salim na'iman abadah ala habibika khairin 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 quillim sallu ala nabi mu'amad nanti kita tidak basah masyaallah bukan cuma kotak ember pun naik ke atas Allah udah-udahan yang bersaudah diberikan Allah kekhidmatan resmi yang takian sakit disembuhkan Allah penyakitnya yang belum menikah dijumpakan Allah jodohnya yang belum dui anak diberikan keturunan soleh-soleh pengapal Quran yang kuliah diudahkan urusan kuliah belajarnya yang cari kerja diberikan pekerjaan yang layak dengan gaji yang baik yang punya harta hartanya berlimpah beristikamah dalam iman dan islam mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan khusnul khatimah yang terakhir keluar dari mulut lisan kita adalah kalimat matayibah la ilaha illallah muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam apa yang cerawah ustaz somat apa isi cerawahnya tadi siji loroh teluk apa yang teluk siji tanda ingat banyak-banyak bersol loroh tanda cinta jaga warisan nabi jaga masjid sholat berjamaah teluk rela berkor malam ini jamaah sungai kuning sudah berkorban korban waktu korban perasaan ya Allah berikanlah balasan kepada masyarakat sungai kuning ya Allah bapak kadesnya bapak kadusnya bapak rtnya bapak rwnya bapak binsanya bapak bapaknya ibu-ibunya bapak-bapaknya anak-anaknya podok kapin melebu nafsurgo janatul firdaus bersama kantir nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saya dimana-mana ceramah itu 60 menit gak lebih hari ini tadi dimulai jam setengah sepuluh sekarang rupanya jam udah setengah sebelah saya ceramah dari mulai bawah pohon mangga sampai ke depan ke kanan ke kiri ternyata jawab oh gak ada yang ngantuk walhamdulillah kira-kira kalau saya ceramah satu jam lagi masih sanggup kalau saya ceramah satu jam lagi masih kuat saya gak banggu acara kami tadi hari jumat mulai jam perawzat yang tujuh pagi tadi mulai ngopi dengan pak wahid pindah lagi warung kopi kedua pengajian dengan aljamiyatul wasliyah khutbah jumat habis khutbah jumat tanya jawab rapat yayasan di nurul azhad habis itu pengajian ibu-ibu sore langsung berangkat kemari tausiyah ini kalau diteruskan bisa mati berdiri besok masih ada tausiyah dua lagi doakan abdul somad dan abdul wahid sehat wal afiyat bapak ibu semua juga selalu dalam rahmat rido inaya taufik maufiro barokah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia akhirat ala hadih niya wa kul niya saliha al-fatiha al-fatiha rahmat wa salam wa salam wa barakat al-fatiha al-fatiha al-jamaah ya Allah turunkanlah keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di sungai kuning ini ya Allah 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 ma'ah hidupkan kami dengan iman matikan kami membawa iman keluarkan kami dari dunia membawa iman masukkan kami ke dalam surga bersama iman Ma'azumratil mu'minin Bersama saudara-saudara kami yang beribad Allahumma ja'al abna'ana Wa banatina mina sali'ina wa sali'at Jadikan anak kami anak-anak Salih-sali'ah Berbakti kepada orang tua Penghafal Quran Mujagid pisah bililah Sukses dunia dan akhirat Allahumma defa'alna al-ghadak Wal-wabak Wal-fahsyah Wal-ribak Selamatkan anak kami Dari riba Dari zina Dari narkoba Dari judi Dari perbuatan keji Dan munkar Ya Allah Ya Rabbul Alamin Allahumma ta'lana Abwa'bal riski Wa'abwa'bal ni'mati Wa'abwa'bal barakah Bukakan untuk kami Pintu rezeki Pintu nikmat Dan pintu barakah Ya Allahumma Ya Rabbul Alamin Rabbana Firlana Zulubana Ampunkan dosa kami Wali walidaina kedua orang tua kami Wali masyaitina Farakiyai kami Wali man asana ilaina Orang-orang yang sudah Berbuat baik kepada kami Wali a'immatina Salihin Pemimpin Pemimpin kami yang Salih yang baik hati Allahumma ta'lana Allahumma ta'lana Bi'usnil khatimah Dutuf huwur kami Semua dengan Usnul khatimah Allahumma ta'lana Imaman adila Berikanlah Riau Pemimpin yang Adil dan Amanah Pemimpin yang Sayang kepada Pondok pesantren Dan kiai Pemimpin yang Melindungi yang Lemah Pemimpin yang Berani mengambil Zakat dari Yang kuat dan kaya Raya Rabbana ta'lana Terimalah Amat kami Itnaga Antas Sabi'ul Alim Engkau Maha mendengar Lagi Maha Mengataui Ya Allah Rabbana Adila Di Durya Asana Wa Dil Afirat Asana Wa Kina Azabad Na Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Abi Wa Sofi'i Wa Salaf Walhamdulillahi Rabbil Adabin Tak Aqbal Allah Minkum Tak Aqbal Ya Karim Terima kasih Segala Perhatian Mohon maaf Segala Kekhilafat Jaga Halaman Masjid Baitul Mu'mid Sungai Kuning Bawa Sampah Sampah Tunjukkan Islam Agama Yang bersih Rahmatan Nil Al-Abi Mohon maaf Terima kasih Saya tutup dengan Kantung penutup Menangkap Uyuh Di Bukin Selati Thank you Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon berdiri Pak Abdul Wahid Jamaha kita Mau menengok Pak Abdul Wahid Tengok Pak Abdul Wahid Baik-baik Yang mudah Memilih Abdul Wahid Yang tua Memilih SF Haryanto Ambil Gambar Cetak Sebesar Pintu Mudah-mudahan Berkat kita semua InsyaAllah Amin Ya Rahmat I Love I Love Amin Amin Amin